Bajawa Pres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar meminta Presiden Jokowi Dodo sebagai Kepala Negara agar netral dalam pemilu 2024 mendatang. Muhaimin pun berharap pertemuan Jokowi dengan tiga bakal calon Presiden pada Senin 30 Oktober 2023 ini menjadi komitmen dirinya untuk tetap netral pada Pilpres 2024. Hal itu diungkap Muhaimin dalam agenda diskusi bersama buruh rokok di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Senin 30 Oktober 2023. Pak Jokowi sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan tentu harus netral, senetral-netralnya. Dan saya berharap makan siang hari ini adalah komitmen Presiden bahwa beliau akan netral. Islam mengajarkan harus adil meskipun kepada anaknya. Kalau ngaku Islam, kalau Islam itu perintahnya adalah bersifat adil meskipun terhadap anaknya. Pria yang akrab di Sapa Cahimin itu yakin akan memenangkan Pilpres 2024. Menurut Cahimin, masyarakat bisa menilai pasangan calon yang baik. Apalagi menurut Bacawa Pres Anis itu, pihaknya menawarkan perubahan nasib yang baik untuk masyarakat. Ya, silakan saja rakyat menilai. Kami optimis yang kita tawarkan kepada masyarakat adalah perubahan nasib yang lebih baik. Kita merubah tata kelola demokrasi yang mahal, demokrasi yang konfliktual, demokrasi yang panas. Kita akan berubah menjadi demokrasi yang bersahaja, demokrasi tanpa uang, demokrasi yang menjaga persaudaraan. Dan itulah yang disebut perubahan. Dalam pernyataannya itu, Cahimin juga berjanji akan merubah sistem pemerintah Indonesia menjadi lebih demokratis. Terima kasih.